Mahkamah Agung memerintahkan KPK untuk mengembalikan sejumlah aset Rafael Alun Trisambodo yang disita sebagai barang bukti terkait kasus tindak pidana pencucian uang. Perintah pengembalian ini diketahui dalam putusan nomor 4.101 K-PID-SIS-2024 yang dibacakan oleh Majelis Hakim Agung Duyarso Budi Santiyarto dengan anggota Alison Megajaya dan Nur Ediono pada selasa 16 Juli 2024. Selain memerintahkan pengembalian sebagian harta Rafael Alun, MA juga memerintahkan perbaikan status dari Rafael Alun. Lantas apa saja harta Rafael Alun yang dikembalikan atas perintah MA? Pertama, barang bukti perkara TPPU nomor 434 dalam hal itu adalah uang senilai Rp199.970.000 yang berasal dari pencairan deposito berjangka atas nama Ernie Meike Torondek, istri Rafael Alun. Kedua, barang bukti TPPU nomor 436 dalam hal itu adalah uang tunai senilai Rp19.892.905 yang berasal dari rekening tabungan atas nama Ernie Meike Torondek. Yang terakhir, barang bukti perkara kreatifikasi nomor 552 atau DPPU nomor 412, yaitu satu bidang tanah dan bangunan rumah di Jalan Simpruk Golf 13, Jakarta Selatan atas nama Ernie Meike. Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK melalui Kepala Satuan Tugas Penuntutan Wawan Yunarwanto memprotes putusan kasasi MA yang memerintahkan pengembalian sebagian harta Rafael Alun. Menurutnya, putusan itu sangat bertolak belakang dengan fakta persidangan dan MA dinilai tidak mendukung optimalisasi pemulihan aset hasil korupsi yang disita untuk dikembalikan ke negara. Terima kasih telah menonton!